PKKM itu merupakan program kompetisi kampus merdeka, di mana beberapa institusi ataupun universitas berkompetisi untuk mendapatkan dana hibah dari DITJEN DITI. Karena bisa mempercepat program yang telah dilencanakan kampus, diantaranya adalah proses pembelajaran, penelitian, dan... Untuk pengembangan diri, baik itu dari dosennya sendiri, atau untuk mahasiswanya. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia berdaya saing internasional, ini ada program mahasiswa magang, kondisi itu sendiri, mahasiswa tidaklah belajar secara donkis saja, tetapi mereka dapat secara langsung berinteraksi di tempat kerja. Dan ITP adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Sumatera Barat memenangkan program hibah tersebut. Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai program pengembangan diri untuk dosen Institut Teknologi Padang dan juga program pengembangan untuk mahasiswa. Suatu wadah bagi mahasiswa untuk bisa meng-improve dirinya lebih bebas lagi. Salah satu kurikulum baru dari MBKM tersebut ada beberapa program. Salah satunya sedang exchange, pemagang, bagian kursaat. Karahan tamatik, ada asetensi mengajar, dan lain-lain itu sangat berguna untuk mahasiswa ke depan. Saya pahami MBKM sebagai program kementerian ya, Mas Nadiem. Ya, berusaha menghilangi proses belajar yang tradisional gitu ya, membebaskan mahasiswa dari keingin tahuan yang lebih. Semuanya berubah, baik dari segi metode mengajar, juga dari segi dari mempersiapkan bahan ajar, kemudian juga dari segi tampilan-tampilan yang lebih inovatif. Maksiswa dituntut untuk mengembangkan diri secara luas. Poster pemeriksaan di sini berpesa pada masiswa, tetapi masiswa bisa mengembangkan diri secara luas, karena diberi kebebasan. Alhamdulillah Siva ikut salah satu program MBKM, yaitu Pertukaran Pelajar. Di mana Pertukaran Pelajar itu Siva ngambilnya dua kampus, yang pertama di ITNAS, Institut Teknologi Nasional Bandung, dan Undiknas Universitas Mendidikan Nasional Bali. Yang saya ikuti itu adalah Lomba Akademik dan Lomba Non-Akademik. Yang mana Lomba Akademik yang saya ikuti adalah PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Program PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Di mana, di sana Dian telah melakukan empat kali pelatihan secara offline, dengan empat pembina, dan di kegiatan tersebut kami membahas tentang bagaimana cara pembuatan dari proposal TKM. Pengen ikut Lomba lagi, kak, biar mengasah kompetensi gitu, kak, di mana, bidangnya di mana, gitu. Yang saya ikuti dari program MBKM itu adalah pelombaan nama akademik, seperti pembuatan datpen, puisi, dan poster. Yang saya ikuti sekarang adalah PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Bidang kewirausahaan. Dilatih untuk membuat proposal pembuatan kewirausahaan, yang mana proposal itu sendiri akan diajukan ke PEMNAS. Kami bikin proposalnya ada latihan selama empat hari. Di dalam latihan itu, fasilitasnya kayak lengkap juga sih. Kayak udah ada di arahan, kayak udah dibimbing, di mana cara bikin proposal yang baik itu. Kalau untuk kegiatan dari PKKM tersendiri, Hanif mengikuti lomba yang diadakan oleh Politeknik Negeri Bali, yaitu PNB Engineering Science Quick Competition 2021. Lombanya sendiri ialah lomba desain lancang rangka atap tingkat nasional. Kegiatan yang saya ikuti itu adalah magang, kak. Di mana yang magang yang saya ikuti itu adalah magang di luar provinsi. Di mana kita dapat pengalaman baru di sana, gitu kan. Kalau ilmu yang saya dapatkan, alhamdulillah banyak, kak. Mulai dari segi skill yang saya dapat, dan mulai dari hard skill sama soft skill yang saya sendiri. Bagaimana saya berkomunikasi dengan para staff-staff di sana, dan ilmu yang saya dapat di sana lumayan juga banyak. Ikuti di program pertama, yaitu magang di kota Medan. Difasilitasi dari PKKM itu, baik dari dana hidup selama lima bulan setengah, transportasi. Alhamdulillah, saya difasilitasi oleh kampus, mulai dari keberangkatan maupun untuk biaya di sana. Dan satu lagi, ITP juga telah membuat sistem informasi MBKM yang salah satunya untuk mempermudah mahasiswa dan juga adminnya untuk mengelola alur dari sistem MBKM tersebut. Saya sebagai admin sangat terbantu dengan adanya sistem tersebut. Sebelumnya, mungkin sebelum kita ada launching program MBKM ini, di mana kita dulu pendataannya mungkin sifatnya masih manual. Kita daftarnya mungkin melalui personal-personal gitu saja, bukan menggunakan sistem. Kalau sejak ada sistem ini, harapannya sih kita punya data yang ter-database, kemudian ketika kita membutuhkan datanya, kita bisa lebih cepat mendapatkan laporan datanya. Lebih memudahkan mahasiswanya ya, Kak? Kalau kemarin kan serba manual gitu, kita sendiri pergi kampus, kalau ada apa-apa ke kampus gitu, Kak. Kalau adanya ini mungkin lebih dimudahkannya mahasiswanya, Kak? Sebelumnya saya mempunyai tekad usaha ini saya lakukan nanti setelah di bangku kuliah atau setelah saya wisuda. Namun karena adanya PKKM ini, saya sangat terbantu karena mimpi saya lebih awal diwujudkan oleh kampus saya atau oleh PKKM ITP ini. Nah, contohnya seperti ini. Produk makaroni saya. Ini adalah contoh sedikit dari makaroni saya. Pada dasarnya, kami dosen dilibatkan dalam dua bentuk kegiatan besar, seperti peningkatan kualitas dosen untuk pelaksanaan tridharma. dalam hal ini kami mengikuti kegiatan seperti... Ada membuat buku ajar. Ada dua itu. Yang pertama, buku ajar yang terkait dengan dunia industri. Mengupdate bahan ajar yang terkait dengan dunia industri. Yang kedua, ada juga membuat buku ajar tetapi dalam kaitannya dengan PJBL, Project Best Learning. Nah, ini yang menariknya. Project Best Learning ini sebenarnya salah satu metoda yang baru yang dimungkinkan di dalam EBKM ini, di mana mahasiswa kita ajak belajar dari proyek yang dia kerjakan. Yang terakhir, membuat bahan ajar. Bahan ajarnya mengacu kestandaran tercetamkan. Ada membuat buku ajar, job scene. Kemudian, saya juga mengikuti dipilih untuk menerbitkan, membuat makalah di jurnal intersional beroputasi. Saya terlibat dalam pembuatan RPS, itu perbaikan RPS yang sudah ada di revisi lagi untuk menjadi lebih baik. Kemudian, juga pembuatan buku ajar itu juga dilibatkan. Saya terlibat untuk satu buku ajar. Kemudian, saya juga diikutkan pelatihan BNSP untuk asesor. Di antara yang pertama, sertifikasi insinyur. Nah, sertifikasi insinyur itu dijalani mulai dari pendaftaran, kemudian keluar STRI-nya, kemudian mengisi pipe atau portfolio untuk IPM ya, insinyur profesional media. Seminar sudah beberapa kali, kita mengadakan seminar atau workshop, baik itu luring maupun daring. Semuanya itu, terutama workshop yang kita langsung membuat, atau yang namanya workshop, dan itu kita ada karya kita, seperti merevisi atau membuat daripada RPS itu sendiri. dan itu saya terlibat langsung. dengan adanya PKKM ini sendiri, kita sudah mempercepat berdirinya LSK ITP. Jadi artinya apa? Yang tadinya, untuk mahasiswa yang diwisuda, di samping inggaga dan transfer nilai, tadinya ada surat pendamping, kelulusan, sekarang sudah dapat, insya Allah pada tahun depan itu, kita sudah dapat menjalankan untuk uji kompetensi bagi mahasiswa yang akan diwisuda. Ada dua orang mahasiswa memakang sekitar 6 bulan yang lalu. Dan dengan adanya kerjasama ini, kami dari pihak PT Perusahaan Tarun Santara ada terbatu dengan adanya kegiatan ini untuk mahasiswa memakangnya. Dalam proses kegiatan pekerjaan kami di, salah satunya dia ke lapangan yang di, lokasinya di, Darwang. Kita berharap program ini bisa berlanjut di tahun ke-2, ke-3, dan ke-4nya. Mudah-mudahan dari tahun pertama yang kita sudah kerjakan itu bisa untuk melanjutkan ke tahun ke-2 dan berikutnya. Perlu dilanjutkan karena kita tidak dapat hasil maksimal kalau kita praktekkan dalam short time, waktu pendek. Jadi sebenarnya ini baiknya ya, kalau dia ada pembiayaan, pendanaan, kita cobakan dalam 1-2 tahun periode, nanti di tahun ke-3 kita evaluasi lagi. di mana kurangnya terlepas kita dapat pembiayaan apa tidak, itu kewajiban kita sebenarnya. Arapan saya adalah mudah-mudahan yang BKM ini terus berlanjut. Tentu memang mahasiswa kita perlu penyesuaian, mahasiswa dan dosen perlu penyesuaian. Semoga program ini berkelanjutan untuk 2 dan 3 tahun lagi. BKKM bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya karena masih banyak yang perlu kita perbaiki. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua tim yang telah mensupport kegiatan BKKM ITP ini, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, didika yang telah bekerja sama dengan Institut Teknologi Padang yang telah mensupport kegiatan BKKM di tahun 2021 ini. Dan ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Dirjen Dikti yang telah mempercayakan Institut Teknologi Padang untuk mengelola hibah BKKM di tahun 2021. Dengan harapan, hibah ini akan terus berlanjut hingga tahun 2022 dan 2023. Wabila itofiq walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKKM Pancamana Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.